ya oke teman-teman saya akan coba mereview bagaimana sih cara menggunakan sepeda klasik ini ya biasanya kalau saya sedang jalan dari rumah menuju ke Senayan itu selalu ada yang menanyakan bagaimana sih cara mengoperasikan sepeda klasik saya ini sepeda dengan mesin ya akan saya tunjukkan bagaimana caranya disini ada kupling ini ada kupling kemudian ini gas seperti biasa motor layaknya motor ada klakson disini ada lampu oke lampu depan ya ini tampak depan dari samping ya mencoba tampak dari belakang bisa kita lihat ya ini tas bagasi saya dan ini coba saya close up untuk mesinnya ya ini adalah mesin luatak Nah cara kerjanya untuk menghidupkan adalah kita harus gue dulu seperti layaknya sepeda kemudian setelah berjalan beberapa meter kita kita lepaskan kopling maka akan jalan seperti motor pada umumnya ya gambar ini saya ambil di kawasan Maracas Square Bekasi tuh gerbang utamanya Hai Oke kawan-kawan ya Mari kita coba Bagaimana sih penggunaannya ya teman-teman Mari kita mulai untuk mencoba menjalankan sepeda klasik saya ini pertama harus kita kita lepaskan kuplingnya ya oke teman-teman ini ada salah satu pengunjung di Maracas Square yang sedang olahraga ingin mencoba bagaimana sih sensasinya naik sepeda klasik milik saya namanya Mas Daru ya ya oke Mas selamat menikmati ya oke bro ini adalah pengunjung Maracas Square yang ingin mencoba sepeda klasik saya mudah-mudahan lancar bagaimana sih sensasinya naik sepeda klasik ala jadul oke dengan mas ya pak mas mas Ardi oke untuk teman-teman sekalian jangan lupa subscribe ya oke mas silahkan oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mas terima kasih jangan lupa subscribe ya dengan channel saya kartos saddle sampai jumpa ya ini bapak security kita di Maracas Square kebetulan mau foto-foto dan sekalian mau cobain sepeda klasik saya dan ini rekan-rekannya yang lain juga rame sekali pagi-pagi ini ya oke teman-teman demikian review dari saya mengenai pemakaian sepeda klasik milih saya ya betulnya beda ini jarang sekali dan tadi udah dicoba oleh beberapa rekan ya oke sampai ketemu lagi teman-teman jangan lupa subscribe dengan channel saya kartos saddle mantap